Intro Tak perlu diragukan lagi, Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia yang memiliki banyak penggemar. Secara historis, klub ini pernah menjadi rumah bagi... Selain itu, MU juga dikenal sebagai klub yang selalu memiliki kapten tim yang fenomenal. Sejak Waini Rooney meninggalkan MU pada tahun 2017 lalu, nama-nama seperti Antonio Valencia, Michael Carrick, hingga Ashley Young didapuk menjadi kapten klub berjuluk Setan Merah ini. Yang terbaru ada nama Harry Maguire, yang dipilih menjadi kapten penggemar mengingat Maguire belum lama berada di Old Trafford. Meski memiliki kualitas yang oke, namun kualitas kepemimpinan Maguire masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Banyak yang menilai jika dirinya tidak pantas menjadi kapten MU lantaran pribadinya yang tak begitu banyak bicara di lapangan. Padahal seorang kapten dituntut untuk berbicara banyak kepada rekan tekannya saat bertanding. Nah, jika band kapten Harry Maguire dicopot, kira-kira siapa yang cocok menggantikannya sebagai kapten Manchester United? Berikut rangkuman tiga pemain MU yang dinilai lebih pantas menjadi kapten ketimbang Harry Maguire. Penampilan Maguire bersama MU di sepanjang musim ini berhasil mencuri perhatian banyak pihak. Tengah andalan Manchester United saat ini. Dilihat dari caranya bermain di atas lapangan. Pemain berusia 23 tahun ini bisa menjadi sosok pengganti Maguire sebagai kapten tim. Apalagi dirinya adalah produk lokal Akademi Manchester United. Tentu saja hal itu dapat menjadi pertimbangan karena ia memahami nilai-nilai dasar klub. Penjaga dawang satu ini telah berada di Old Trafford sejak tahun ini. Tahun 2011 lalu. Meski sempat dirumorkan akan bergabung dengan Real Madrid, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk tetap bertahan bersama Manchester United. Dirinya bertahan dan berjuang untuk MU kalah klub tersebut mengalami masa-masa sulit. Telah berada di klub selama bertahun-tahun, tentu saja masuk akal baginya untuk mengemban tugas sebagai kapten tim. Maestro asal Portugal ini menjadi sebuah kapten tim. menjadi salah satu pemain paling berpengaruh bagi MU sejak didatangkan pada awal tahun 2020 lalu. Sejauh ini dirinya telah menyumbang total 30 gol dari 56 penampilannya bersama Setan Merah. Semangatnya saat berada di atas lapangan adalah alasan mengapa ia pantas menjadi seorang kapten. Jika United merasa perlu mengganti kapten mereka, maka Fernandes harus berada di urutan teratas daftar tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!